Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Menarik untuk kita perbincangkan teman-teman Kenapa begitu? Karena Pak Anies Punya elektabilitas dan Punya peluang untuk maju di 2024. Buktinya Beberapa lembaga survei itu Ada tiga tokoh yang Masuk tiga besar. Di antaranya Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Tiga tokoh Ini sering masuk di Berbagai lembaga survei dan Elektabilitasnya cukup tinggi teman-teman Karena itu Pak Anies menjadi sorotan Nah kali ini teman-teman Ada satu video yang cukup menarik Dimana Pak Anies mengatakan Jika saya menjadi presiden Akan set tindak tegas Orang-orang yang intoleran Karena kalau kita melihat Apa yang disampaikan Pak Anies Saya sepakat teman-teman Jadi menindak orang-orang yang Melanggar aturan Orang-orang yang memaksakan genda Semua orang pasti sepakat itu Masalahnya sekarang adalah Bagaimana Atau apa maksud Dari intoleran itu sendiri Ketika ada pengajian Lalu dibubarkan Nah disini Siapa yang toleran Siapa yang intoleran Ini kan harus jelas Apakah yang membubarkan ini Adalah intoleran Yang dibubarkan intoleran Atau sepertinya apa Nah teman-teman Terkait itu semua Ini ada Beritanya dari Fajar.co.id Jika terpilih presiden Anies Baswedan mengatakan Saya akan menindak Dengan amat tegas Amat keras Menarik teman-teman Sebuah video Anies Baswedan Yang mengatakan Akan menindak keras Kelompok intoleran Jika dirinya menjadi presiden Viral di media sosial Atau medsos Dilihat dari video tersebut Tampak Anies Baswedan Sedang pidato Di atas mimbar Anies Baswedan Lantas menyinggung Pihak yang Disebutnya Manusia intoleran Manusia yang intoleran Manusia yang memilih kekerasan Akan selalu ada Ujar Anies Baswedan Seperti yang dikutip FIN Dari akun twitter Tukang Rosok Pada Senin 9 Mei 2022 Menurut Anies Hanya ada dua pilihan Bagi masyarakat Apakah ingin mendiamkan Kaum intoleran Atau Menindak mereka Pilihan kita adalah Mendiamkan mereka Atau Menindak mereka Lanjut Anies Baswedan Anies pun menegaskan Apabila dirinya menjadi presiden Maka dirinya akan Menindak Keras Manusia-manusia Intoleran tersebut Jika saya presiden Saya akan menindak Dengan amat tegas Amat keras Tegas Anies Baswedan Seperti diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dikadang-kadang Maju pada Pilpres 2024 Mendatang Budayawan Mohamad Sobari Menyebut Anies Baswedan Sebagai orang yang Tidak pandai bekerja Wow Lagi-lagi teman-teman Pak Ahmad Sobari Mengatakan Pak Anies Tidak bisa bekerja Berarti yang bisa Bekerja itu Pak Ahmad Sobari Karena itu Pak Ahmad Sobari Harusnya Di atas Pak Anies Baswedan Kalau Pak Anies Menjadi gubernur Ini dianggap Tidak bisa bekerja Berarti Pak Ahmad Sobari Di atas yang gubernur Itu logikanya Kalau dia bisa bekerja Pertanyaannya sekarang Pak Sobari Jadi apa sekarang Oke kita lanjut Teman-teman Selain itu Sobari juga mengatakan Tuhan tidak Membimbing Anies Baswedan Sobari menyebut Upaya yang dilakukan Anies Demi cita-cita Politiknya Bagi saya Kalau seseorang Begitu mati-matian Untuk mencapai Cita-cita politik Ahli-ahli agama Bilang Kalau begitulah Watak manusia Tuhan boleh Mengizinkan Barangkali Tapi Tuhan Tidak akan Membimbing Dia Lebih lanjut Ujar Muhammad Sobari Yang dikutip FIN Pada channel Youtube Refli Harun Pada Jumat 6 Mei 2022 Nah ini Teman-teman Pernyataan Dari Ahmad Sobari Yang katanya Tuhan Tidak memimbing Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan Tidak bisa pekerja Ini sama yang pernah dikatakan oleh Puan Maharani Ada seorang calon presiden Seorang kepala daerah Yang hanya modal tampang ganteng Tetapi tidak bisa pekerja Ini hampir sama yang disampaikan Dengan Ahmad Sobari Yang mengatakan Seperti itu Pak Anies tidak bisa pekerja Berarti yang bisa pekerja itu Pak Sobari Kemudian Pak Puan Maharani Itu yang bisa pekerja Yang lain tidak bisa pekerja Itu kalau kita Menganalokkan Terkait apa yang disampaikan Puan Maharani Maupun Ahmad Sobari Sebenarnya Ini adalah video lama Oleh channel Youtube Refli Harun Diunggah pada 25 Desember 2021 Namun belakangan Ucapan Sobari tersebut Kembali viral Di media sosial Dalam tayangan itu Sobari juga Membeberkan Perjalanan karir Anies Baswedan Menjadi rektor Di Universitas Paramadina Menurut Sobari Anies Baswedan Mendapatkan Jabatan rektor Dengan cara culas Sobari mengatakan Tadinya jabatan rektor Paramadina Sudah dimenangkan Oleh Yudi Latif Tetapi direbut Oleh Anies Maksudnya Anies ke Paramadina Itu Ngerebut Jabatannya Yudi Latif Bagi saya Itu nyoreng Tegas Sobari Nah Yudi Latif itu Sudah terpilih Tapi Dianulir oleh Yayasan Yayasan itu Ada diantaranya Anies Bilang Itu Bamannya Yayasan itu Menganulir kemenangan Yudi Latif Untuk kemudian Diberikan kepada Anies Namun saya tahu Andai kata rektornya Yudi Latif Jauh lebih mentereng Bebernya Andai kata Rektornya itu Yudi Latif Maka akan Lebih mentereng Ini kan masih Andai kata Teman-teman Belum kenyataan Belum fakta Jadi andai kata Dimimpin oleh Yudi Latif Maka para Madinah Akan Menjadi Lebih baik Ini andai kata Teman-teman Tapi kenyataan Kan tidak Seperti itu Ternyata yang Menjadi rektornya Adalah Pak Anies Baswedan Sobari Terang-terangan Menyebut Anies Pernah Menjadi Anak buahnya Di The Partnership Of Government Reform Dia itu dulu Anak buah saya Dan tidak Pandai pekerja Anies juga Bukan Tipe Pembohong Bukan Tapi dia Terampil Memainkan Sesuatu Kalau dia ambisius Iya Dan didukung Oleh siapapun Dia mau Anies itu Penerima manfaat Yang tidak tahu Etika Pukasnya Wow Ini Kritikan-kritikan Yang cukup Tajam Dari Ahmad Sobari Teman-teman Apakah Begitu Yang terjadi Karena Kalau kita Melihat Teman-teman Pernyataan Muhammad Sobari Ini Perlu Diklarifikasi Jadi Kalau kita Melihat Pernyataan Itu Jangan Jangan Mudah Percaya Teman-teman Karena Itu Masih Satu Sisi Maka Kita Melihat Sisi Lain Bagaimana Argumentasi Pak Anies Baswedan Terkait Pernyataan Dari Muhammad Sobari Jadi Itu Perlu Dua Sisi Agar Presisi Jadi Dua-duanya Didengar Baru Kita Bisa Menyimpulkan Tetapi Kalau Yang Ini Kan Hanya Satu Bia Saja Dari Muhammad Sobari Seorang Budayawan Teman-teman Yang Mengkritik Habis-habisan Kepada Pak Anies Baswedan Nah Ini Cukup Menarik Teman-teman Apa Yang Disampaikan Pak Anies Baswedan Terkait Kelompok Intoleran Ini Sesuatu Yang Menarik Karena Intoleran Saat Ini Menjadi Bahasa Untuk Memojokkan Kelompok-kelompok Tertentu Jadi Kelompok-kelompok Yang Dianggap Ini Berseberangan Dengan Kekuasaan Ini Biasanya Dicap Dengan Radikal Dengan Intoleran Dan Sebagainya Jadi Ketika Nanti Misalkan Pak Anies Menjadi Presiden Maka Kita Juga Ingin Tahu Siapa Atau Apa Makna Dari Intoleran Makna Dari Radikal Dan Sebagainya Itu Dan Kawan-kawannya Kalau Benar Pak Anies Memakai Makna Intoleran Itu Adalah Orang Yang Tidak Toleran Maka Semua Pasti Sepakat Akan Menindak Orang-orang Yang Intoleran Karena Intoleran Itu Orang-orang Yang Tidak Bertoleransi Itu Perlu Ditindak Memang Dan Kita Semua Tentu Sepakat Apa Yang Disampaikan Pak Anies Basledan Selama Dia Memakai Definisi Yang Benar Terkait Intoleran Terkait Radikal Dan Seterusnya Jadi Yang Dilakukan Pak Anies Tentunya Dia Akan Meletakkan Sesuatu Pada Proporsinya Jadi Itu Semua Teman-teman Perlu Sosok Pemimpin Yang Adil Tentunya Maka Sering Dikatakan Pak Anies Basledan Kita Harus Terus Memperjuangkan Terkait Keadilan Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Sesuai Dengan Sila Di Dalam Pancasila Itu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Yang Mesti Diperjuangkan Nah Kalau Keadilan Itu Ada Maka Semua Pihak Akan Menerima Terkait Kebijakan Terkait Aturan Aturan Yang Dibuat Pemerintah Karena Didasarkan Pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Ini Sesuatu Yang Menarik Apa yang disampaikan Pak Anies Jika menjadi Presiden Maka dia akan Tindak Orang-orang yang Intoleran Orang-orang yang Radikal Dan Saya pikir Kita semua Sepakat dengan itu Cuman sekarang Yang perlu kita Ketahui Apa makna Intoleran Dan Apa makna Radikal Bagi Pak Anies Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh